Halo selamat pagi anak-anak apa kabar pagi hari ini puji Tuhan luar biasa haleluya adik-adik berkati Tuhan pagi hari ini Encik Kero sangat bersyukur boleh bertemu lagi bersama dengan adik-adik semua di dalam ibadah online anak-anak pau terpadu Kristen Bible oke mari sama-sama kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan mari kita berdoa Tuhan Bapak dalam kerajaan sorga kami bersyukur pagi hari ini Engkau telah memberkati kami kami masih sehat kami masih berkati kuat itu semua karena anugerah Tuhan Tuhan kami akan beribadah memuji memuliakan nama Tuhan berkati ibadah ini ya Tuhan berkati kami semua dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin mari semua kita bangkit berdiri kita mau memuji Tuhan kita katakan setinggi-tinggi langit lebih tinggi kasih Yesus ku sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesus ku seindah-indah pelangit lebih indah kasih Yesus ku kasih Yesus oh kasih Yesus mengalahkan segalanya kasih Yesus oh kasih Yesus mengalahkan segalanya adik-adik yang diberkati Tuhan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkati Encik Kiroli akan menyampaikannya dan berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firmanmu ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin nah adik-adik yang diberkati Tuhan Encik Kiroli pagi hari ini akan bercerita tentang Tuhan memberi pakaian sekali lagi Tuhan memberi pakaian pakaian atau baju nah tapi sebelumnya Encik bertanya lagi pada adik-adik adik-adik pernah merasa takut adik-adik pernah merasa khawatir apa sih takut itu takut itu perasaan cemas secara berlebihan aduh jangan-jangan kita tidak ada ini jangan-jangan kita tidak ada ini wah segala macam perasaan-perasaan kecemasan yang ada di dalam hati adik-adik tetapi seperti yang akan diajarkan atau diceritakan oleh Encik kita tidak perlu khawatir tentang ataupun juga contohnya tidak punya baju tidak punya makanan Tuhan bilang tidak perlu khawatir Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya di bukit disitu banyak sekali orang-orang yang ada disitu mendengarkan khotbah atau pengajaran dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka lihatlah bunga-bunga yang ada disini mereka dihiasi oleh Tuhan menjadi sangat cantik menjadi sangat indah padahal mereka tidak menanam mereka tidak meminta tetapi mereka dihiasi sangat indah oleh Tuhan lihatlah burung-burung di udara mereka tidak dapat menanam tetapi Tuhan memberikan mereka makanan setiap hari mereka tidak merasa kekurangan jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu nah cerita Encik di pagi hari ini seperti itu ya Tuhan memberi kita pakaian tidak perlu khawatir karena apa Tuhan akan mendatangkan berkat kepada orang tua kita lewat pekerjaan mereka lewat usaha mereka mereka akan beli baju mereka beli makan mereka beli mainan dan sebagainya jadi tidak perlu khawatir sejak kita dalam kandungan saja Tuhan telah memberkati kita apalagi sekarang kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita apalagi baju apalagi rumah tempat tinggal makanan dan semuanya Tuhan mengajarkan kita bahwa berkat Tuhan itu akan selalu ada setiap hari buat kita semua jadi jangan perlu takut jangan perlu kuatir percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita lewat orang tua dan pekerjaan dari orang tua kita hanya simple ya hanya sederhana ya adik-adik cerita Encik di pagi hari ini kiranya dapat memberkati adik-adik semua sekali lagi Encik bilang jangan perlu kuatir Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang melimpa untuk kita semua pakaian, makanan, tempat tinggal dan sebagainya ini cerita Encik di pagi hari ini Tuhan memberkati mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur pagi hari ini kami sudah belajar bahwa kami tidak perlu kuatir tentang apapun juga tidak perlu kuatir tidak ada makanan tidak perlu kuatir tidak ada pakaian semua lewat keyakinan kami semua bahwa Tuhan akan memberikannya buat kami semua lewat orang tua kami terima kasih Tuhan Yesus berkati kehidupan kami berikan selalu kami kesehatan dan kekuatan terlebih berkatilah orang tua kami dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin nah adik-adik diberkati Tuhan demikianlah kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini semua bangkit berdiri mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata Jangan kamu kuatir Jangan kamu kuatir Jangan kamu kuatir burung di udara dia pelihara Jangan kamu kuatir Bunga di padang dia hiasi Jangan kamu kuatir Apa yang kau makan minum pakai Jangan kamu kuatir Bapak di surga memelihara Sampai jumpa minggu depan adik-adik Tuhan memberkati Tetap semangat Tetap sehat dan rajin belajar Dadah Tuhan Sampai jumpa Tuhan 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 Terima kasih telah menonton!